supaya lebih cepat dari posisi P itu geser ke samping tarik mentok ini posisi ada di D 2 kali ke depan mundur 2 kali ke belakang maju 2 kali ke depan mundur 2 kali ke belakang maju Assalamualaikum Wr Wb gimana kabarnya sehat Alhamdulillah terima kasih telah menonton video ini disini saya akan membagikan tips ataupun cara pengoperasian mobil jenis metik supaya kita itu bisa dilihat seperti orang yang sudah profesional ini baik pemula ataupun kita yang sudah lama jadi yang pertama kita tidak boleh melihat setiap pergerakan setiap pergerakan kita tidak anjurkan untuk melihat setiap pergerakan misalnya kita dalam posisi parkir ini sedang maju setiap kita memindah mau mundur kita selalu melihat persneling setiap mau maju kemudian melihat persneling ataupun melihat indikator itu tidak sangat tidak dianjurkan jadi yang ingin saya bagikan tips yang intinya kita harus menghafal posisi P R N D P R N D jadi kuncinya adalah P R N D ini kategorinya speed kecepatan ada 1,2,3,4,5,6 yang biasa dikeluhkan teman-teman setiap dia mau jalan maju dia selalu menengok dalam posisi apa sekarang ya nah sebetulnya kita tinggal menghafal setiap kali pergerakan dia akan bunyi misalnya seperti ini ini posisinya ada di P misalnya kita mau posisikan ke maju di D setiap pergerakan itu pasti ada bunyi seperti ini saat ini saya mau maju misalnya saya hitung P R N D berarti dari parkir ke bawah sebanyak 1,2,3 kali kita ulang ya ini P kita geser dulu ke samping R N D ya saya ulangi supaya jelas geser ke samping ini P R N D posisi N netral nah jadi seperti itu untuk posisi maju jadi dari awal ya ini kita geser tarik mentok habis set ulang dari geser tarik mentok habis set nah ini langsung maju tinggal lepas rem ya pedal remnya lalu kita maju kemudian andai kata kita itu di berada di parkiran parkirannya karena parkiran itu kita bisa maju mundur maju mundur dengan harus cepat ya tanpa harus melihat indikator ataupun pergerakan press nailing kita cukup mendengar dari perpindahan press nailing ini sendiri misal ini saat ini saya berada di posisi D ya kan artinya saya ini dalam keadaan ingin maju nah kemudian ingin mundur jadi harus ada pergerakan naik dua kali saat R N R jadi maju sekali dua kali nah dan saat ini posisi saya akan mundur nah intinya lagi sebetulnya yang harus anda hafalkan kembali ialah N ini di tengah artinya ini netral ini netral ini netral apabila anda majukan tuas ke depan itu posisinya mundur dari N apabila anda turunkan ke bawah itu maju ya seperti ini nah ini maju netral dari netral mundur nah jadi jangan lagi dibuat seperti awal seperti pakai P karena parkir ini hanya untuk saat mobil berdiam jadi yang anda perlukan dari P R N D nah setelah jalan anda tidak perlu lagi menghapal itu apa itu P tidak usah lagi jadi apabila anda maju sekali dua kali itu pasti mundur dan apabila dari mundur itu anda turunkan sekali dua kali itu pasti akan maju ya akan maju jalan ke depan dan anda dorong sekali itu mobil netral ya seperti itu jadi saya ulangi kembali dari mobil berhenti mobil berhenti misalnya kan tanpa melihat pergerakan presnelling tanpa melihat indikator cukup anda ingatkan saja ataupun bisa menghitung misalnya ini ini posisi P berarti kalau kita mau maju harus ada gerakan ataupun bunyi ya ada satu dua tiga R ND PR ND ya jadi ini P R N D paham supaya lebih cepat dari posisi P itu geser ke samping tarik mentok ini posisi ada di D dua kali ke depan mundur dua kali ke belakang maju dua kali ke depan mundur dua kali ke belakang maju jadi seperti itu ya sangat mudah sebetulnya cuman yang penting kita harus menghapal dan lebih intinya itu kita harus mengingat posisi yang tadi PRND itu harus dihapal dan diingat oke terima kasih mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan jangan lupa like komen dan juga subscribe channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh